Lalu pemirsa situasi memilukan yang terjadi di Provinsi Sumatera Barat akibat banjir bandang lahar dingin Gunung Marapi yang menerjang sejumlah kabupaten termasuk Agam tadi dan Tanah Datar. Dan saat ini kita akan mengupdate situasi dari Padang Pariaman bersama rekan kami Eka Gus Priyadi. Ya, selamat siang rekan Eka. Boleh Anda sampaikan informasi atau update terkini situasi di sana? Baik, Rizka. Dapat kami laporkan saat ini kami di posko kantor jamat kayu tanam pada Padang Pariaman sudah mendapatkan laporan atau menemukan salah satu korban banjir banjang yang ada di temukan di sekitar aliran sungai Batanganai sepatnya di daerah Bubuk ditemukan sekitar satu jam yang lalu. Jadi, dari sembilan belas korban yang dilaporkan ke posko bencana yang ada di kayu tanam ini sudah ditemukan tiga belas orang. Demekian. Berarti dari sembilan belas orang ketika sudah ditemukan kurang lebih tiga belas berarti masih ada sekitar enam orang lagi ya? Yang belum ditemukan sejauh ini. Ada sekitar enam orang lagi. Baik. Mas Eka, selain korban jiwa, bagaimana situasi dari mungkin rumah penduduk di sana seperti kita tahu bahwa di kabupaten lain seperti Agam dan juga Tanah Datar ini cukup parah. Nah, kalau di Padang Pariaman seperti apa? Kalau untuk di Padang Pariaman, ya ada kerusakan. Di Padang Pariaman hanya korban banjir bandang yang hanyut ke daerah aliran sungai Batanganai yang ada di kabupaten Padang Pariaman ini. Apakah para korban juga mungkin di sekitar lokasi terdampak yang paling parah ini melakukan pengungsian atau bagaimana, Eka? Kalau di Padang Pariaman tidak ada tempat pengungsian. Di sini hanya ada posko pencarian. Baik. Jadi difokuskan kepada korban jiwa ini yang masih belum ditemukan sisanya tadi, enam orang itu ya? Apakah ada kemungkinan, Eka, penambahan jumlah korban jiwa? Saat ini kami, Tim Sar, masih melakukan pencarian. Kemungkinan masih ada korban yang akan ditemukan. Baik. Lantas seperti apa upaya-upaya dari pihak-pihak terkait di sana begitu ya untuk menanggulangi situasi ini? Jangan sampai misalnya kejadian berulang terjadi misalnya. Seperti apa, Mas Eka? Dari BPPD pada Padang Pariaman, sudah melakukan simbawan kepada masyarakat yang ada di aliran sungai maupun di perpukisan seandainya terjadi hujan lebat atau lompor. Baik, berarti ini lebih dikhususkan kepada masyarakat yang tinggal di daerah dekat sungai begitu ya? Lebih rawan akan terkena dampak dari bencana serupa begitu? Ya. Baik. Lantas, apakah mungkin ada bantuan begitu ya yang diserahkan kepada korban-korban ataukah memang tidak terlalu parah selain korban jiwa tadi yang memang belum ditemukan, Mas Eka? Kalau untuk bantuan, untuk di Padang Pariaman, di sini hanya didirikan dapur umum yang diperuntukkan untuk petugas di lapangan. Baik. Dari informasi yang Anda peroleh, apa sih harapan terbesar dari masyarakat di Padang Pariaman terkait dengan peristiwa ini? Mereka berharap tidak ada kejadian banjir-banjir lagi atau longsor yang beratibat kepada mereka. Baik. Enam korban yang belum ditemukan tadi, apa yang menjadi tantangan sehingga korban ini masih sulit ditemukan? Karena aliran Sungai Batang Anai termasuk panjang sehingga petugas agak kesulitan. Selain itu, aliran Sungai Batang Anai ini berada di darah perbukitan yang cukup curang. Baik. Kami berharap semoga korban-korban yang belum ditemukan ini segera ditemukan secepatnya ya. Dan terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Mas Eka.